Intro Seperti di stasiun pengisian bahan bakar Jalan Kartini Palu, sejak pagi tidak ada kendaraan yang antri karena masih menunggu pengisian bahan bakar. Semua jalur pengisian masih ditutup. Dari pantauan SPBU lain, ada yang telah tersedia, namun antrian kendaraan panjang sampai tiga ratusan meter. Beberapa konsumen ada yang memilih menunggu di SPBU. Dan bahwa untuk Kota Palu itu untuk Pertalhaib, stok yang kami pantau dari sistem digitalisasi SPBU yang bisa termonitor secara real time, baru saja stoknya ada di angka 170,9 kiloliter yang dilayani di 20 SPBU. Nah stok ini untuk Kota Palu itu relatif masih sangat aman karena Kota Palu itu berada di dekat depot Donggala, pengiriman paralel juga sedang kita lakukan. Untuk beberapa SPBU yang mungkin pada pagi hari tadi kosong, itu sedang dalam proses pengiriman yang dilakukan. Jadi mungkin warga mendapati kosong, ada yang baru saja pengisian dan ada yang baru saja sedang proses pengiriman. Nah hal ini tentunya stok itu bergerak dan berjalan terus. Dari keterangan pihak Pertamina, stok di Kota Palu masih terpantau aman. Permintaan tinggi yang menjadi salah satu penyebab kosongnya beberapa SPBU di Kota Palu.